Selamat siang Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa sebanyak 30 orang dinyatakan tewas akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan pesisir Sumatera Barat. 6 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dicari keberadaannya. Sementara itu bantuan logistik untuk warga yang terdampak juga terkendala kondisi jalan. Banyak jalan menuju permukiman warga sulit untuk dilalui lantaran masih tertimbun material longsor. Kondisi jalan menuju kampung Langgai, Kecampatan Sutra, Kabupaten Posisir Selatan ini, sebagian jalannya masih tertutup material longsor sehingga menyulitkan tim SAR gabungan untuk masuk ke kampung dan memberikan bantuan. Sejumlah relawan bahkan terpaksa berjalan kaki berjam-jam lamanya untuk mengantarkan bantuan kepada warga di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan. Sementara itu jumlah korban banjir dan longsor di Sumatera Barat kian bertambah. Data terbaru menyebutkan ada 30 orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 6 orang lagi masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan masih terus berupaya mencari korban-korban yang belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban banjir dan longsor di pesisir Sumatera Barat, kami bergabung bersama kontributor Neto TV Sumatera Barat, Bonar Harahap. Bonar, selamat siang. Seperti apa perkembangan pencarian korban di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini? Apakah sudah ada langkah-langkah pemerintah setepat untuk penanganan korban? Ya, kami laporkan lagi bahwa pencarian korban ada 6 orang lagi di Kabupaten Pesisir Selatan masih berlangsung hingga hari ini. Tim SAR dibantu oleh BPD, BNI, dan Kepolitian. Dan beberapa tim relawan lainnya melakukan penyelitian di 3 titik yang ditudah masih ada di lokasi ini, yaitu Kecamatan Bayang, Kecamatan Turansi, dan Kecamatan Sutera. Tim juga dibantu oleh aras ketangga seperti Provinsi Jambi, Bengkulu, Medan, dan Kabupaten Dalmasraya, Anggi. Baik, Bonar, 6 orang yang dinyatakan hilang ini, pada saat kejadian ini memang sedang beraktifitas atau seperti apa, Bonar? Informasi yang kita terima dari Kepala Indonesia Sumatera Barat bahwa mereka sedang berada di rumah dan mereka tergulung banjir dan longsor ketika mereka sedang berlindung di dalam rumah saat bencana terjadi, Anggi. Baik, Bonar, untuk saat ini apakah alat berat itu sudah bisa masuk ke lokasi titik-titik longsor? Ya, beberapa lokasi titik longsor masih susah dilalui karena akses ke sana masih banyak tersembun badan longsor dari kayu dan lumpur yang menilikan termasuk distribusi logistik kepada warga. Beberapa rawan terpaksa menggotong logistik untuk diantarkan ke rumah penduduk karena sebagai akses ke sana terputus, Anggi. Baik, jadi untuk sementara ini akan diantarkan ke rumah warga begitu ya, satu persatu. Bonar, untuk kondisi saat ini, apakah ada imbauan dari BPBD atau juga dari BMKG setempat bahwa sebenarnya ini bencananya sudah melandai atau masih ada kemungkinan untuk adanya susulan? Ya, Gubernur Sumatera Barat kemarin dari hasil rapat koordinasi menghimbau masyarakat agar ledua sepada karena saat ini kondisi cuaca ekstrim di Sumatera Barat. Dalam rapat kemarin juga ditetapkan dari 12 kaupaten kota yang terdampak banjir Kamis kemarin, 5 kaupaten dan kota ditetapkan sebagai berstatus tanggap darurat 14 hari ke depan, Anggi. Di antaranya adalah Pekunis Selatan, Kota Padang, Kaupaten Mintawe, dan Kaupaten Pasaman Barat, Anggi. Baik, 14 hari begitu ya, akan dipantau terus. Baik, Bonar Harap, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.